Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat muslim Kullu amali Ibnu Adam yudha'aful hasanatu asyra'am taliha ila sab'atu mi'atin di'bin Setiap anak Adam itu kalau mereka itu beramal, berkarya dalam ibadah Maka setiap anak Adam ketika mereka itu beramal, maka setiap amalan anak Adam ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat Dan ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dari apa yang dia telah lakukan dan telah dia kerjakan Kemudian Allah itu berkata Sesungguhnya kecuali puasa Maka puasa itu tidak dibatasi oleh Allah, tidak ada batasan 10 sampai 700 kata Rasulullah Karena sesungguhnya anak Allah itu berkata dalam hadis tersebut Sesungguhnya kemudian kecuali puasa Maka sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada puasa ketika orang beramal di bulan Ramadan Maka sesungguhnya hitungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Tidak dikenakan oleh Allah ketika orang itu beramal pada bulan Ramadan Kemudian Allah mengatakan Karena akulah yang akan memberikan kepadanya pahala kepada orang yang beramal di bulan Ramadan Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya semata-mata untukku Karena kita paham Orang ketika di bulan Ramadan sebenarnya diberikan kesempatan betul untuk melakukan tindakan yang Tindakan-tindakan membatalkan atau tindakan-tindakan Kemurkaan yang bisa mengundang kemurkaan Allah Tapi kemudian dia meninggalkan semua perkara itu Dan tidaklah dia tinggalkan itu kecuali semata-mata kena Allah Saking besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan Sampai Allah tidak kenakan penghitungan amal antara 10 sampai 700 kali lipat Kecuali ketika di bulan Ramadan Allah tidak terapkan hitungan itu Saking besarnya kenikmatan dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan Makanya hadis ini dalam riwayat muslim Kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama tadi Akan semakin klop, semakin jelas, nampak Pantes Kalau tadi ada seorang sahabat yang lebih didahulukan masuk syurga Hanya karena disebabkan dia lebih banyak memiliki Ramadan yang terbaik Dan itu lebih menjadikan dia lebih dulu dimasukkan ke syurga daripada sahabat yang mati dalam peperangan Disebabkan kelebihan Ramadan ketika Allah melipat gandakan amal ketika di bulan Ramadan Makanya Masya Allah Maka tidak ada hitungan Ramadan detiknya, menitnya, semuanya kecuali mendaki menjadi pahala yang besar Dan Allah memberikan keutamaan dan keistimewaan itu yang besar Hanya pada bulan Ramadan sampai-sampai kita mendapati tidak ada sahabat yang meminta dipanjangkan umur Kecuali hanya di bulan Ramadan saja Pernah kita mendapati ada seorang sahabat yang meminta dipanjangkan umur di bulan syawal? Tidak ada Pernah kita mendapatkan ada sahabat yang meminta dipanjangkan umur sampai di bulan tul hijjah Walaupun kita tahu keutamaan bulan tul hijjah 10 hari yang pertama setara dengan orang yang berjihad Tapi tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwasannya Nabi, bahwasannya para sahabat Itu meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan tul hijjah Tidak ada kemudian para sahabat yang meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan muharab Tidak ada Kalaupun kita membaca dalam riwayat yang diteruskan oleh para salaful umah Tidaklah para sahabat itu meminta dipanjangkan umur kecuali satu Mereka ingin dipanjangkan umurnya hanya untuk sampai di bulan Ramadan Dan tidaklah para sahabat dan orang yang terbaik pada generasi umatnya Muhammad Meminta dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan Kecuali mereka tahu betul keutamaan Ramadan itu tidak pernah sebanding dengan keutamaan bulan yang lainnya Banyak peperangan-peperangan besar di dalam lintas sejarah Itu Allah berikan hanya di bulan Ramadan saja Perang Badar Kapan terjadinya kemenangan dalam Perang Badar? Perang yang disebut dengan Perang Furkan yang membedakan antara yang hak dan yang batil Tidak terjadi di bulan Muharram, tidak terjadi di bulan Shawwal, tidak terjadi di bulan tul hijjah Tetapi sesungguhnya kemenangan Perang Badar yang menjadi tonggak kemenangan Islam pertama kali Sampai disebut dengan peperangan Furkan yang membedakan yang hak dengan yang batil Tidaklah itu terjadi kecuali di bulan Ramadan Lapernya sahabat, hausnya sahabat Ketika mereka berperang justru menjadi kekuatan yang menggelurakan semangat kekuatan Sampai rontok kekuatan besar orang Hushriko dalam Perang Badar Dan itu terjadi pada bulan Ramadan ketika justru para sahabat itu mereka melakukan puasa Fathou Mekah, kapan terjadinya? Fathou Mekah pada tahun 8 Hijriah Kapan Rasulullah memasuki kota Mekah setelah beliau terusir? Beliau memasuki kota Mekah pada tahun 8 Hijriah Pada tahun 8 Hijriah Dan beliau memasuki kota Mekah betul-betul dalam keadaan ditakutin Sampai penduduk-penduduk Mekah saat itu ketakutan untuk menghadapi Rasulullah Peperangan yang tidak menimbulkan kontak fisik Kemenangan yang gemilang Kemenangan Rasulullah ketika Fathou Mekah ketika beliau kembali memasuki kota Mekah Setelah 8 tahun terusir dari kota Mekah Dan Allah memberikan kemenangan kepada Muhammad Dalam Fathou Mekah kepada Rasulullah Dan itu terjadi pada waktu di bulan Ramadan Kita mendapati perang Hittin Yaitu salah satu peperangan yang terjadi antara Sulahuddin Alayubi Kemudian dengan orang-orang nasional ketika membebaskan Betul Maqdis Peperangan yang besar melibutkan ribuan tentara Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan Yang mana kalau menurut logika kita Kita lemah, kita ladai dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus Tapi justru sebaliknya Ramadan itu dilakukan dengan iman Apabila dilakukan iman Kekuatan yang ditimbulkan orang yang berpuasa itu jauh Daripada kekuatan yang ditimbulkan oleh orang yang mereka tidak berpuasa Kenapa? Romawi menyaksikan pedihnya kekalahan mereka Ketika mereka kemudian menyaksikan bagaimana mereka itu kalah dalam banyak peperangan Maka kemudian kita sampai mendapati Nasoro kalah pada waktu di bulan Ramadan dalam peperangan Hittin Dan kita mendapati peperangan Enon Jalut Itu pun terjadi di bulan Ramadan Semua itu menunjukkan kepada kita Keberkahan Ramadan itu Sampai-sampai ketika dilakukan dengan cara yang benar Diimani dengan cara yang benar Sesungguhnya keutamaannya memberikan kekuatan yang paling besar dalam kehidupan Terima kasih telah menonton